Cara membekukan sel telur menjadi metode yang kian populer bagi sebagian perempuan pekerja di Inggris, Saudara. Pembekuan sel telur ini dipilih untuk meningkatkan peluang mereka mengandung di kemudian hari. Klinik fertilitas di Evewell, London, Inggris, jadi salah satu dari sejumlah klinik yang mengalami peningkatan jumlah pasien perempuan yang ingin membekukan sel telurnya. Hana Lee, salah satu yang datang untuk berkonsultasi. Perempuan berusia pertengahan 30-an ini ingin mempertahankan kesuburan di kemudian hari. Saat ini, ia sedang fokus dengan karirnya dan belum memiliki pasangan. Meski demikian, nanti saat telah memiliki pasangan dan siap menikah, ia pun berharap masih tetap subur. Ketika itu akan berlaku, tetapi saya rasa cukup dengan mempunyai keluarga saya sendiri. Jadi, jika saya tidak menemukan seseorang, saya masih ingin mengalami proses. Saya rasa, untuk banyak orang lain, mempunyai pertengian jauhnya adalah pertengian jauhnya adalah proses opak. Tidak ada banyak informasi di luar sana, dan itu tidak terlalu jelas. Menurut otoritas fertilisasi dan embriologi manusia atau HFIA di London, pembekuan sesea telur kini menjadi praktik umum. Siklus pembekuan sesea telur telah meningkat 60 persen sejak 2011. Tingginya, angka pembekuan sesea telur ini menunjukkan banyak perempuan lajang yang ingin menunda kehamilan tanpa harus kehilangan kesuburan. Tren meningkatnya permintaan pembekuan sesea telur juga berkaitan dengan semakin mudahnya akses informasi dan kemajuan teknologi yang digunakan klinik. Terima kasih telur. Selama ini, diketahui seiring bertambahnya usia, seorang perempuan mengalami penurunan kualitas sesea telur. Jadi, upaya pembekuan sesea telur jadi salah satu opsi para perempuan di kota besar, seperti London, untuk mempertahankan kesuburan. Meski demikian, disarankan mereka betul-betul memilih klinik yang terbaik, karena nantinya di klinik yang sama pula mereka akan melakukan prosedur bayi tabung.